Assalamualaikum, berjumpa alaikum bersama saya Gadoi Gadoi X Channel saya disini mengunboxing hp-hp bekas ya bro hp bekas ini saya beli di marketplace ini saya unboxing sekarang kedatangan paket dari si cepat ya, saya ini order vivo V20 SE dimana ini harganya saya beli 2.500.000 rupiah ya bro ini speknya saya lihat lumayan bagus ya bro dengan harga 2.550.000 rupiah kita mendapatkan spek yang luar biasa ya bro dengan RAM 8GB terus alunya sudah plus charging 33W layarnya sudah seperti AMOLED ditambah lagi dengan RAM nya 8GB per 128GB unboxing saja bro ini harga barunya sekitar di toko di counternya harganya sekitar 3.700.000 rupiah ya bro turunnya dimana waktu pertama launching harganya 3.999.000 rupiah ya bro kembalian 1000 jadi 4 juta pas sekarang hp hp ini cepat turun ya bro harganya sekitar berapa itu 300.000 rupiah ya bro ini packingnya safety sekali ya bro banyak sekali peset kita unboxing lagi bro dalamnya pun masih ada lagi ya bro banyak ada 3 lapis ya bro ini bagus toko nya bro hampir 2 menit lebih ya unboxingnya ya nah ini ya bro kita buka lagi nah ini ya bro vivo V20 SE ya bro ini RAM nya 8GB per 128GB ini spesifikasi ya bro dengan 32MP super night selfie 33 flash charging 48 rear camera ada 3 ya triple camera ya bro ini tanggal pemeriksaannya tahun kemarin ya bro bulan 10 tanggal 15 terus warnanya graffiti black kita buka aja ya bro unboxing hp-hp bekas ya bro ini ya bro ini ya bro kemasannya ya bro depannya masih bawaannya ya masih ada ya bro kotak depannya keren ya kita dapat ini buku garansi sama buku panduannya buku pandu buku garansinya ya bro terus ini unit hp-nya ini ya fingerprint sensor ya dekat layar ya di depan layar di layarnya terus kita isi kita lihat isinya kita masih dapat headset ya belum dapat airponnya kita masih dapat airponnya dikasih terus ini kabel datanya sudah type type c ya type c ya sudah type c ya kerennya ini kepala chargernya flash charge 2.0 dengan adapternya outputnya 5 volt 2 ampere 10 watt sama 9 volt 2 ampere 18 watt sama 11 volt 3 ampere maksimal 33 on max 3 kepala chargernya lumayan besar ya bro gede tidak ada lagi kosong kosong ya bro kosong kita singkirkan ini ini kalau mau hp hp yang yang bagus 2.500.000 rupiah kita dapat sudah super amoled sidik jari di layar nah ini bro hp nya hp nya lumayan mulus bro masih ini masih ada anti goresnya masih terpasang wow ini mulus ya bro ini masih dikatakan sangat mulus ya bro ini secondnya bro namanya ini terawat sekali ya bro ini ada kameranya bro ada triple kamera ada tiga ya kameranya 1 banding 1 1,8 sampai 2,4 per 16 sampai 25 mm a sph ini lampu flashnya terus ada tulisan pipo nya disini lagi ini lubang speaker terus ini lubang charger lubang mic lubang audio jack kita dikasih terus ini kamera depannya ini tombol power tombol volume up down ini ini layar layarnya sudah super amoled ya bro ketahuan sekali ya kalau super amoled ini agak-agak pink ya kalau kita gini ya ini pun belum ada shadow ya bro masih bagus layarnya bro super amolednya bro kita menu-menu nya kita pasang ini ya bro wah begini ya bro warnanya gonjreng ya bro luar biasa ya bro dengan harga 2.500.000 kita dapat HP yang lumayan mulus cuman kita enggak dapat silicon case nya enggak dapat ya karena HP bekas ini mantap ya bro kita lihat spesifikasinya bro tentang ponselnya nah ini ya bro tentang ponselnya bro RAM nya 8GB penyimpanan 228GB terus prosesornya 2,GHz Snapdragon 665 ya bro octa-core ini sudah Snapdragon 665 dengan harga 2.500.000 kita dapat Snapdragon 665 dengan harga barunya 3.700.000 ya bro kita tes kameranya bro ya kita tes kameranya bro kameranya ada fitur malam portret foto video lainnya HDR nya ada sudut lebarnya makro supernya ya bro ini komplit bro ini untuk daily driver memang bagusnya bro ya baterai nya ini mungkin 5000 mAh ya bro ini kamera depannya ya saya pakai Oppo A12 kamera depannya ini adalah bokeh kecantikan pen jaya lensa foto video video pen nya bro shutter speed nya lumayan ya bro lumayan kencang lah shutter speed nya bro kita tes lagi shutter speed nya lumayan kencang ya bro ada jeda berapa detik sekian detik nah ini ya bro layar hasilnya super amoled tau sendiri ya bro memang terang ya tajem birunya ini ya bro ini hasil kamera depannya ya kalau untuk gaming ini ya bro bisa high high medium kali ya bro dengan snapdragon 665 ya bro ya cukup sekian dulu ya bro unboxing HP bekas kali ini Vivo V20 SE recommended sekali ya bro untuk harga 2.500.000 kita dapat HP super amoled fast charging 33W terus layarnya sudah di di sidik jarinya sudah di layar ya bro keren ya bro kalau anda punya budget agak 2-2 jutaan keatas bagus ambil yang Vivo 20 SE ya bro bagi yang pecinta Vivo sedangkan persaingan banyak sekali ya bro ada Vivo ada yang Redmi atau Xiaomi itu saingannya bro Xiaomi Note 10 banyak itu ya bro ya saingannya bro tapi kalau untuk pecinta Vivo ini sangat rekomendasi ya bro ya cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi yang suka di like aja bagi yang tidak suka di unlike dan jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih